Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Dapur Ambu Hari ini aku mau masak olahan jagung dan baso Ini rasanya enak, bikinnya mudah, cocok untuk makanan sehari-hari Buat teman-teman yang ingin tahu gimana cara buatnya Yuk ikutin terus videonya sampai selesai Langsung aja ke bahan-bahan Kemudian disini sudah aku siapkan satu bonggol jagung yang sudah dipipil dan sudah dicuci bersih Empat butir baso, kemudian disini aku potong-potong atau iris tipis-tipis ya Untuk basonya boleh banyak atau sedikit sesuai selera Dua siung bawang putih, iris tipis juga Tiga siung bawang merah, iris tipis Tiga buah cabai merah keriting, potong serong Nah kalau teman-teman pengen lebih pedas tinggal ditambahkan sama cabai rawit ya Secukupnya sayuran kol, kemudian disini aku potong-potong Lanjut panaskan sedikit minyak goreng Kalau minyaknya sudah panas Lanjut masukkan bumbu iris Kemudian ditumis atau dimasak hingga wangi atau kecoklatan Lalu masukkan irisan bakso Kemudian ditumis lagi ya Kemudian masukkan juga jagungnya Lalu diaduk rata kembali Kemudian masukkan juga sayuran kol Lalu diaduk rata kembali ya Tambahkan sedikit air Untuk banyak airnya sesuai selera ya Kemudian diaduk rata lagi Tambahkan setengah sendok teh garam Setengah sendok teh kaldu ayam bubuk Atau penyidap lainnya Satu sendok teh gula pasir Kemudian satu sendok makan saus tiram Tambahkan sedikit merica bubuk ya Lalu diaduk rata Kemudian dimasak sampai matang Nah kalau sudah matang Lalu angkat dan siap disajikan ya Disini aku lebih suka yang masih seger Jadi kalaunya tidak terlalu matang Oke langsung aja disajikan Di piring yang sudah disiapkan ya Oke ini dia hasilnya Sudah jadi ya Olahan baso dan jagung Jadi tumisan yang enak Cocok untuk makanan sehari-hari Buat teman-teman boleh banget ya Dicoba resepnya di rumah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih